6 persen, terus ultimate musuh bakal dikurangin 6 persen, tapi ini maksimalnya selamat menikmati selamat menikmati core device ini keren banget sih sumpah jadi syarat untuk mengaktifinnya itu kalian harus max semua untuk device nya max semua ini aku ada di akunnya si adrian si lord adrian, sultan adrian ini sudah max semua untuk device nya dan kalian bisa lihat di core nya itu ternyata masih bisa di up lagi kalau misalkan kalian sudah mentok, itu masih bisa di up lagi ya mulai sekarang ya karena setauku sudah ada beberapa orang yang max ya kalau si cap pin itu mungkin sudah sekitar 6 bulan, 5 bulan 6 bulan yang lalu gitu max nya tapi ternyata fiturnya baru keluar sekarang ya co ini ya kalau misalkan kalian max, kalian masih bisa menggunakan si adventure explorer device ini itu untuk mengupgrade levelnya setelah kalian berhasil setelah kalian mengupgrade level itu nanti akan naik ini ya yang naik ini hp, p-attack, sp-attack, p-dev sama speed bisa naikin speed co itu berarti emang penting banget sih ini ya bisa naikin speed oke nah ini kalau misalkan ada komponen status boost nih jadi kalau misalkan ini kan ada yang ijo ya nah yang ijo ini yang common ada yang biru ini yang rare ada yang ungu ini yang epic sama yang kuning itu yang legendary jadi status yang ada di common epic, rare, sama legendary nya juga akan naik co nah disini setiap kalian naikin ini misalkan kalian naikin ini ya wah ini kayaknya nggak cukup sih misalkan kalian naikin level si core nya ya kalian naikin level core nanti kalian bakal dapet teknologi point nah ini ya yang di bawah kiri aduh nggak kelihatan ya nih di bawah kiri jo ya kalian bisa lihat di bawah kiri itu ada teknologi point nah nah buat apa teknologi point ini jo disini ada teknologi tree kalau ini kan yang atas ya ini kan armored core ya armored core nah yang bawah ini ada teknologi tree jadi ada kayak bracket kayak pohon lah ya pohon skill gitu jo ini kayak skill tree gitu jo nah tapi ini khusus untuk device doang nah untuk yang pertama nih kalian bisa lihat ya semua komponen star presentasenya akan dinaikkan 0,7% nah komponen star itu kayaknya mungkin maksudnya ini ya ini kan level 20 level 20 komponennya udah level 20 ya ini level 20 nah itu bakal dinaikin 0,7% ya untuk status yang dia kasih gitu misalkan kita coba lihat yang di legendary nah disini ini kan nambahin sp attack 8004 nambahin sp def 3400 nah ini bakal dinaikin nih ini kalian lihat plus 96 plus 41 mungkin ini ya mungkin yang dinaikinnya itu ini jo ya 0,7% nya itu adalah 96 mungkin gitu ya oke nah tapi ini masih level 7 jo kalau level 10 itu 1% ya 1% dan ini yang kedua nambahin p attack sama sp attack presentase jo ya persenan jo ya jadi bukan nambahin status flat ya kalau biasanya kan nambahin status flat kan ya ini nggak nambahin status flat jo ya ini nambahinnya presentase jo gila gila jadi kayak ini p attack nambah 2,5% ini untuk semua pokemon ya terus sp attack nya nambah 2,5% gila ini nambahnya defense ya p def nya nambah sekian persen sp def nya sekian persen tergantung sama level kalian nah yang aku bilang teknologi point tadi ini kalau kalian mau upgrade itu kalian harus punya teknologi point ya nah disini 1 kali upgrade itu teknologi point nya butuh 5 gila banyak banget ya oke ini kalian bisa lihat disini juga nambahin physical damage increase sama special damage increase intense attack of the rack level has reached 5 per 7 kalau misalkan ini nyampe 7 per 7 aku nggak tau nih ini bakal oh sorry 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 ini kalau armored core armored core itu yang mana nih intense of the rack nih ya intense of the rack nih jok ya kalau misalkan kalian intense of the rack nya itu udah berapa level 7 jok intense of the rack nya level 7 itu kalian udah bisa unlock ini terus armored core nya harus level 10 ya ini udah level 12 armored core nya jadi udah bisa tinggal intense of the rack nah ini ya intense of the rack nya harus level 7 ini baru level 5 ya nanti kalian bisa membuka ini physical damage increase sama sp damage nah untuk yang ini kalian bakal nambah HP increase HP increase syaratnya harus level sama-sama level 5 intense of the rack nya level 5 sama rack guard nya itu level 5 disini masih level 0 ya dan untuk yang paling bawah ini bakal nambahin physical damage reduction sama spesial damage reduction ya ini ya kayak damage rate lah ya damage rate oke terus ke kalau kalian maju lagi disini kalian bakal nih semua pokemon pdf ignore and spdf ignore increase jadi ini kayak rayquaza gitu ya mega rayquaza itu kan ada pdf ignorance nya sama spdf ignorance nya sama kayak gym buff buff yang ada di gym ya sama kayak buff yang ada di gym nah tapi ini kalian harus armored core nya level 20 nih ya ini harus level 20 dulu gitu jok oke terus habis itu intense attack reinforce nya harus level 7 nah ini harus level 7 ini bakal lama banget sih nge up nya ya bakalan lama banget jok nge up nya karena membutuhkan ini banyak banget nih sedangkan ini gila 6000 aja kayak enggak ini loh 6000 aja kayak enggak oh cuma naik 1 level doang 6000 gila terus ini ada critical rate sama critical damage ini yang wajib ya jadi kalau aku ya kalau misalkan aku aku bakal kesini 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 oh enggak enggak kalau mau kesini kalian harus ke hp jok berarti kesini kesini ke hp ke critical karena critical ini penting nih jok terus yang paling bawah itu block rate jadi block rate kalian bakalan naik ya oke ini block rate nya bakalan naik dan sama ya masih syaratnya harus armor armor core nya harus level 20 dan untuk yang sebelumnya harus level 7 oke sekarang ini skill yang skill yang apa ya skill yang unik itu ada di terakhir ya jok ada di terakhir skill yang paling unik nih untuk yang paling atas nih ya ada yang namanya apa ini device core upgrade ya armor rate core nya harus level 30 gila dan yang sebelumnya harus level 7 ya nih ketika ada pokemon yang terbunuh ya di tim kita ya ketika di tim kita ada pokemon yang terbunuh itu akan meningkatkan semua pokemon yang tersisa p attack nya sebanyak 11,7% dan sp attack nya sebesar 11,7% itu akan bertahan selama 2 ronde ya lalu dia akan ngerestore 30 rage ya dan bisa ketrigger 1 kali selama pertandingan oke berarti setiap pokemon kalian ada yang mati itu kalian bakal dapet buff attack ya buff attack p attack sama sp attack dan bakalan langsung dapet rage tapi cuman 30 rage ya tapi karena ini warnanya hijau jadi semakin gede levelnya levelnya bakalan semakin semakin gede juga rage yang dia dapatkan kayaknya mentoknya di 150 rage oke yang kedua disini ada yang namanya ini gak ada namanya ya ternyata device core upgrade nya ini ya semuanya namanya device core upgrade cok oke tapi kita lihat untuk ini ya skill nya di dalam pertandingan ya dua damage pertama yang dikeluarkan oleh pokemon di tim kita akan dinaikkan sebanyak 15,6% ya itu dua ulti pertama ya dua ultimate skill damage nya terus untuk damage of the first two ultimate skill taken by allies reduce oh dan kalau misalkan di dua ronde pertama bukan dua ronde pertama tapi dua ultimate musuh pertama itu damage nya bakal dikurangin 6% wah keren ya keren ya cok ultimate kita sendiri bakal dinaikin 15,6% terus ultimate musuh bakal dikurangin 6% tapi ini maksimalnya 15,6% kalau udah level maksimal ya nice 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 ini cuma dua ultimate pertama ya dua ultimate pertama itu berarti di biasanya ya ini anger nya Mega Rayquaza kalau gak ultimate nya Dialga gitu biasanya di ronde satu kan itu ya oke terus yang selanjutnya ya skill selanjutnya efek skill selanjutnya adalah di setiap akhir dari big round Pokemon yang mempunyai HP paling rendah akan mendapatkan 11% ultimate skill resistant dan 11,6% critical resistant wow ini cuma selama satu ronde doang ya tapi di setiap big round ya big round itu berarti hampir di setiap ronde kalian bakal dapet sih ya dan akan nge heal 2% HP tapi ini bisa mungkin maksimalnya 10% HP ya kalau udah level mentok gitu bisa nge heal 10% HP gila kita bisa nge heal cuma dari skill device cok gila sih ini oke dan bisa ke trigger sampai 3 kali oke bisa ke trigger nya cuma 3 kali ya karena kalau bisa terus-terusan gila sih ya karena big round nya kan cepet ya sekarang oke sekarang yang terakhir ini cok skill terakhir jadi di 3 ronde pertama setiap pertandingan pokemon yang berada di barisan depan akan mendapatkan 9,7% critical resistant dan juga 4% damage reduction ya itu maksimal 20% damage reduction kalau udah level maksimal dan pokemon yang berada di barisan belakang akan mendapatkan 9,7% critical rate dan 4% damage bonus nah itu 20% kalau udah level maksimal ya jadi bakal dapet 20% damage bonus gila gak gila sih ini cok sumpah wah kalau kalian udah nyampe maksimal ini kayak ah sumpah sultan tambah serem oke tapi bang kalau kalian nanya ya bang itu harus legendary harus max juga kah atau harus semuanya maksimal kah menurutku enggak sih yang penting ada salah satu device kalian yang udah lengkap mungkin ya nanti bakal aku coba deh ini soalnya punya nyadrian masih plus 15 juga ya ini masih belum sampai mentok gitu tapi memang untuk partisinya itu udah maksimal semua oke jadi itu dulu ya untuk update nya cok ya aku cukupin videonya sampai sini kalau kalian suka dengan videonya klik like share kalau kalian suka dengan game video seperti ini jangan lupa subscribe oke thanks for watching see you on the next video salam ombuds gaming bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati